Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar lagi analisis real kali ini kita akan mempelajari tentang tel of sequence atau ekor dari barisan ya ekor dari barisan disini untuk definisinya akor barisan ini definisinya jika X adalah X1 yang akan tanya X1 sampai Xn dan seterusnya sampai hingga ini ini adalah sebuah barisan bilangan real ya kemudian ada M merupakan suatu bilangan asli maka ini definisi dari M tile of X atau ekor ke M dari barisan X ini adalah X m dengan anggota X dari X m plus n untuk n anggota n yaitu ekor barisan yang kita dapat dari barisan yang awal jadi dari barisan awal X1 sampai Xn dan seterusnya sampai hingga yang namanya ekor ke M ini adalah barisan tersebut tapi dimulai dari M plus n bukan dimulai dari 1 tapi dimulai dari M misalkan dari M plus n maaf misalkan disini kalau kita punya barisan X yang anggotanya 2 4 6 8 dan seterusnya yang membentuk pola 2 n ini dan seterusnya sampai hingga maka ekor ketiga ya ekor barisan ketiga ini X3 atau Xm jadi kita ambil M nya adalah 3 adalah suatu barisan yang dimulai dari kalau awalnya tadi dimulai dari X1 ini X1 nya ini maka ekor ketiga ini ekor barisan yang ketiga ini dimulai dari X4 ya jadi M plus n awalnya kan N nya dari satu ya dari X1 karena M nya sama dengan 3 maka ini dimulai dari 1 plus 3 atau dimulai dari X4 ya ini X4 X1 nya 2 X2 nya 4 X3 nya 6 nah X4 nya adalah 8 jadi X3 ini ekor barisan ketiga ini anggotanya adalah 8 10 12 dan seterusnya sehingga nanti membentuk polanya 2 n plus 6 itu yang dinamakan dengan ekor suatu barisan berikutnya eh teoremanya misalkan disini kita punya X barisan bilangan real kemudian ada M di dalam n maka M tile dari XM atau ekor EM dari barisan XN yang mana adalah XM plus N ini dari X akan konvergen jika dan hanya jika X nya konvergen dalam hal ini X limit dari XM itu harus sama dengan X jadi konvergensi dari suatu ekor barisan itu sama dengan konvergensi dari barisan semula ya kalau dalam hal ini ini kan konvergensi nya ketak hingga ya maka X3 nya pun ekor ketiganya pun konvergensi nya juga sama-sama kalau nanti kalau nanti ada suatu barisan yang konvergen ke suatu nilai suatu nilai A misalkan maka ekor ke M nya atau XM nya dari barisan tersebut juga harus konvergen ke A juga pembuktiannya bisa dibaca saya ke ini ke suatu teorema kalau misalkan ada XN yang merupakan barisan bilangan real kemudian jika AN adalah barisan positif real positif ya dengan limitnya sama dengan 0 jadi kalau ada XN sekali lagi kemudian ada AN yang mana limit dari A nya itu sama dengan 0 untuk suatu konstanta C yang positif dan untuk suatu M dalam N maka jika XN min X nya kurang dari C kali AN untuk setiap N lebih besar atau sama dengan M ya maka limit XN ini sama dengan X nanti penjelasan di bawahnya ada ya contoh yang kasusnya contoh kasusnya nanti ada jadi intinya kalau misalkan ada suatu barisan barisan bilangan barisan bilangan kemudian ada kita sudah tahu bahwa AN ini limitnya 0 kalau dengan pertidak samaan ini XN min X nya masih kurang dari C kali AN maka otomatis XN ini konvergen ke X maksudnya gitu ya oke oke berikutnya untuk pembuktiannya ya mengikuti yang definisi dari konvergensi suatu barisan itu untuk setiap epsilon positif kemudian karena AN sama dengan 0 ya kita tahu bahwa pasti ada K ya yaitu bergantung pada epsilon sama C sedemikian hingga untuk N lebih besar sama dengan K N lebih besar atau sama dengan K ini yaitu K nya nanti bergantung pada epsilon dan C maka berlaku bahwa AN min 0 ini kan limitnya 0 ya ini pasti akan kurang dari E per C ya E per C berikutnya karena apa N lebih besar untuk N lebih besar sama dengan K dan N lebih besar sama dengan M maka berlaku XN min X ini kurang dari C kali AN ini berdasarkan ini berdasarkan yang diketahui maka C kali AN ini karena AN nya kurang dari ini AN nya kurang dari Epsilon per C maka C kali AN ini kurang dari C kali Epsilon per C itu sama dengan Epsilon jadi nanti kesimpulannya ya akan mengambil bahwa XN min X ini kurang dari Epsilon ya artinya apa ya kalau memenuhi ini kemudian untuk setiap Epsilon positif dan seterusnya maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa limit XN ini sama dengan X ya berdasarkan definisi nah ini kita lihat contohnya contohnya seperti ini sebenarnya ini sudah pernah di apa diberikan contoh untuk latihan soalnya malah jika ada A yang positif kemudian limit dari oh maka limit dari 1 per 1 plus N A ini pasti sama dengan 0 ya sekali lagi untuk A yang positif ini maka limit dari 1 per 1 plus N A itu sama dengan 0 buktinya adalah bahwa karena A nya positif ya karena A nya positif maka N kali A ini pasti akan berada di antara 0 dan 1 plus N A jadi A nya positif maka N A nya N kali A pasti positif ya berarti lebih besar dari 0 kemudian jelas N A kalau dibandingkan dengan 1 plus N A maka dia akan lebih kecil N A nya dan lebih besar 1 plus N A nya sehingga kalau kita apa ya kalau kita istilahnya pindah ruas ya 1 plus N A ini 1 per nya 1 per 1 plus N A ini masih tetap positif ya ini akan lebih kecil dari 1 plus 1 per N A ini jelas ya kalau 1 per 1 plus N A kalau dibandingkan dengan 1 per N A lebih besar 1 plus 1 per N A sehingga kita mempunyai ini mutlak dari 1 per 1 plus N A kurangi 0 ini sebagai limit yang ini akan kurang dari 1 per A dikalikan 1 per N nah ini berdasarkan teorema yang sebelumnya kalau punya X A nya ini ya X A nya X A nya kemudian ini X oh ini C nya maaf konstantan nya ini kemudian kita punya 1 per N padahal kita tahu bahwa limit dari 1 per N itu pada pertemuan atau video sebelumnya sudah dibukikan sama dengan 0 jadi ini menyesuaikan dengan yang teorema sebelumnya ini saya beri tanda kalau ada X N X N kemudian punya limit A N dan punya C yang positif kita kaitkan bahwa A N nya ini adalah seper N kemudian C nya adalah seper A dalam kasus contoh tadi mana ini nah ini ini adalah C nya kemudian ini adalah A N nya yang mana kita tahu bahwa limit dari A N ini limit dari seper N ini sama dengan 0 maka mau tidak mau X N ini konvergen ke 0 konvergen ke X yang ini ya mau tidak mau limit X N nya sama dengan X atau 1 per 1 plus N A nya konvergen ke 0 oke berikutnya kalau misalkan ada B yang nilainya antara 0 dan 1 tidak sama dengan ada B yang nilainya antara 0 dan 1 maka limit dari B pangkat N itu sama dengan 0 jadi B nya ini 1 per antara 0 dan 1 kita pakai apa ya pakai Bernoulli ketaksamaan Bernoulli pada materi sebelum sebelumnya kita punya ketaksamaan seperti ini untuk ketaksamaan Bernoulli nah ini bahwa 1 plus A di pangkat N itu selalu lebih besar atau sama dengan 1 plus N A ini ketaksamaan Bernoulli nah karena B nya ini antara 0 dan 1 maka dia pasti kurang dari 1 kurang dari 1 itu bisa kita tuliskan 1 per 1 plus A kalau 1 per 1 itu kan 1 tapi kalau pembaginya kita tambah dengan A bilangan kecil seberapapun maka 1 per 1 plus A pasti kurang dari 1 dan dia pasti lebih dari 0 sekali lagi karena B nya antara 0 dan 1 maka kita bisa menulis bilangan yang berada di antara 0 dan 1 ini adalah 1 per 1 plus A bayangkan kalau 1 per 1 itu adalah 1 kemudian pembaginya kita tambah suatu bilangan A yang positif seberapapun positifnya pasti 1 per 1 plus A itu sama dengan kurang dari 1 sehingga dari B sama dengan 1 per 1 plus A ini kita bisa mengambil nilai A nanti pakai pindah ruas dan seterusnya ini akan sama dengan 1 per B dikurang 1 ini sekali lagi mendapatkan nilai A adalah dengan pindah ruas yang mengalik masing-masing dikalikan 1 per A 1 plus A kemudian dikurangkan 1 dan seterusnya nanti didapat hanya sama dengan 1 per B dikurang 1 nah tadi kita kesamaan Bernoulli seperti ini yang di bawah maka kita punya bawa B N B pangkat N ini lebih besar dari 0 yang mana B pangkat N berarti kita ambil B sama dengan 1 per 1 plus A ini berarti 1 per 1 plus A pangkat N nah kita ambil dari teorema sebelumnya ini contoh sebelumnya bahwa 1 per 1 plus A pangkat N jelas ini kurang dari atau sama dengan 1 per 1 plus N A dari sini dari ketak saman Bernoulli kemudian 1 per 1 plus N ini kurang dari 1 per N A mirip dengan contoh yang sebelumnya dengan demikian maka kita bisa membuktikan bahwa limit dari B dari B pangkat N dengan B antara 0 dan 1 itu sama dengan 0 ini kan kita bawa ke bentuk 1 per N A dimana 1 per A itu adalah suatu konstanta kemudian 1 per N adalah suatu barisan dengan limit yang sama dengan 0 sudah pernah dibuktikan bahwa limit 1 per N ini sama dengan 0 oke berikutnya untuk berikutnya nanti pembuktiannya silahkan dibaca sendiri ini kalau ada C yang positif maka limit dari C pangkat 1 per N itu sama dengan 1 nanti bisa kita pakai untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan kemudian ada satu lagi yaitu kalau kita punya barisan N pangkat seper N maka dia akan konvergen ke 1 nanti pembuktiannya ada pembuktiannya ini pasti terkait dengan penjelasan yang sebelumnya ya oke ini ada beberapa soal nanti saya bahas 5 saja tidak dibahas jawabannya tapi hanya clue-cluenya saja karena ini mudah yang pertama adalah XN didefinisikan seperti dengan formula berikut ya untuk XN itu yang A 1 plus min 1 pangkat N ini diminta menuliskan first five term atau lima suku yang pertama ya pada masing-masing kasus ini yang A ini suku ke-1 tinggal N ganti 1 suku ke-2 N ganti 2 dan seterusnya ini tinggal menuliskan 5 suku pertama kemudian yang nomor 2 the first few term atau beberapa suku pertama beberapa beberapa suku pertama ya jadi misalkan ini ada 4 suku pertama kemudian ada 4 suku pertama semua ya ini diberikan seperti di bawah ini kemudian tuliskan natural pattern atau rumus formula formulanya yang pertama yang A ini selisihnya 2 kita tahu nanti jawabannya adalah XN sama dengan 2N ini karena selisihnya 2 2N plus 3 kemudian yang B ini plus minus setengah 1 per 4 1 per 8 1 per 16 tapi min plus minus nanti pakainya min 1 pangkat N kalau pangkat N masih minus berarti negatif 1 pangkat N plus 1 dikalikan 1 per 2 pangkat N nanti silahkan dilihat formula seperti apa yang ketiga ini N per N plus 1 kemudian yang keempat ini N kuadrat nah yang ketiga ini diminta mendaftar atau mengelis ya mendaftarkan 5 suku pertama kalau diketahui suku ke satunya 1 kemudian ini rekursif ya maka untuk N sama dengan 1 dia akan kita akan mendapatkan X2 X2 bergantung nilainya pada X1 ya maka 3 kali 1 ditambah 1 berarti X2 sama dengan 4 oke kemudian yang kedua Y1 sama dengan 2 maka kita mendapatkan Y2 ini tinggal Y ini tinggal diganti 1 kemudian jadi ini yang nomor 3 ini masing-masing bergantung pada suku sebelumnya ya suku sebelumnya kalau ini yang C dan D bergantung pada 2 suku sebelumnya jadi S1 nya 3 S2 nya 5 maka S3 nya kita ambil N nya sama dengan 1 kalau N nya sama dengan 1 kita dapatkan S3 kemudian ini S1 sama ditambah S2 ini Fibonacci ya oke berikutnya untuk setiap B dalam R tunjukkan bahwa limit B per N sama dengan 0 ini mudah B nya konstanta kemudian ini 1 per N nah yang kelima gunakan definisi limit nanti ada 6 tidak apa-apa digunakan definisi limit untuk membuktikan ini ya keempat dan ini yang pertama ini sudah pernah di video sebelumnya sudah pernah dibahas kemudian yang keenam ini pakai ekor barisan juga bisa jadi jadi 1 per N kemudian ada akar N nanti kaitkan dengan ekor ketujuh ini N plus 7 N plus 7 nanti dikaitkan dengan ekor barisan kemudian gunakan teorema yang sudah ada ataupun contoh yang sudah ada ini yang nomor 6 ini saudade hanya tunjukkan saja jadi tidak harus pakai definisi untuk setiap epsilon positif terdapat k epsilon tidak usah ini cukup tunjukkan teorema teorema saja kalau misalkan 1 per akar N plus 7 berdasarkan teorema ini akan sama dengan seperti ini dan seterusnya termasuk yang B C dan D oke silakan nanti bisa dipahami ulang untuk materi materi kali ini selamat belajar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh